Kuberun DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK berencana menghapus operasi anggutan umum jenis mikrolet dan KWK. Keduanya akan diganti dengan bus sedang yang lebih banyak mengangkut penumpang sehingga dapat mengurangi volume kendaraan di Jakarta. Sementara nantinya mikrolet dan KWK hanya diperbolehkan beroperasi di pinggiran kota. Namun penghapusan perlu dilakukan bertahap mengingat jumlah armada keduanya yang mencapai 14.000 unit dan melayani lebih dari 300 trayek. Pemirsa untuk mengetahui info terkini terkait rencana itu, kita bergabung bersama reporter Berita 1 Pramadika Samudera dan kamerawan Manai Sobirin. Prama dari pantauan Anda bagaimana aktivitas operasional mikrolet dan juga KWK pagi ini? Apa benar keberadaan mereka dianggap mengganggu kelancaran lalu lintas Jakarta? Ya baik Rike di kawasan Selipi ini khususnya di tempat kami mengabarkan saat ini memang kepadatan seperti biasa telah terjadi ataupun telah dianggap lumrah oleh warga Jakarta. Para supir mikrolet di sini kebanyakan mereka mengetem di pinggir jalan maupun di bawah flyover Selipi. Dan ini mengakibatkan tumpukan kendaraan yang cukup panjang. Dan menurut pengakuan supir mikrolet mereka pun tidak mengetahui adanya rencana untuk pergantian dari mikrolet maupun Koperasi Wahana Kalpika atau KWK ke bus berukuran sedang. Yang rencananya nanti akan segera dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama. Mereka baru mengetahuinya saat ini dan itu berarti sosialisasi pun masih belum dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun kebanyakan dari mereka mengaku mereka mengetem di bawah flyover Selipi merupakan sudah suatu kebiasaan dan sudah dijadikan sebagai terminal bayangan di mana terminal ini merupakan penghubung antara dari trayek asal mereka ke Bonjuruk menuju ke Tanah Abang. Rike. Ya, Prama apakah Anda sempat berbicara dengan warga sekitar? Bagaimana pendapat warga tentang aktivitas angkot di jalanan? Ya, menurut warga memang mereka menyambut antusias adanya pergantian dari mikrolet dan KWK ke bus berukuran sedang. Dan mereka berharap pun ini akan menjadi upaya dari pemerintah untuk mengurangi kemacetan dan juga volume kendaraan. Saat ini telah bersama kami, salah satu warga, ya Pak, bersama Bapak Munadi. Pak Munadi, menurut Bapak bagaimana rencana pemerintah untuk mengganti mikrolet dan juga KWK menjadi bus berukuran sedang? Ya, kalau menurut saya sih ada bagusnya gitu ya. Ya, soalnya disini sudah padat sekali, mitral ini ya tiga jalur itu kan dari kebayoran Lama Tenabang, dari kebonjeruk Tenabang. Nah, yang satu lagi itu yang 909A dari bayoran Tenabang juga, jadi tiga jalur itu. Jadi kalau pagi itu ya udah macetnya macet total, kebanyakan juga lagi putaran disini juga banyak yang pada muter mikrolet gitu kan. Ya, kalau bisa sih, Mak, secepatnya aja. Jadi emang inginnya berarti aktivitas dari mikrolet dan juga angkutan umum disini mengganggu ya, Pak, ya? Ya, mengganggu sih, ya mengganggu, Pak, ya pada muter aja lah tadi itu, pada muter-muter, muter balik semua gitu kan. Ya, kalau bisa sih, Mak, ya, gubernur kita ya secepatnya diatasin gitu. Terima kasih, Pak Munadi, atas waktunya. Ya, demikian tadi kewawancara kami dengan salah satu warga Bapak Munadi dan memang beberapa warga lain juga mengharapkan hal serupa di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan lebih memperhatikan adanya atau keberadaan dari angkutan umum di DKI Jakarta. Selain anggutan umum yang sudah banyak dan juga sudah cukup padat dan ini pun memberikan warga masyarakat beban di mana padatnya volume kendaraan di Jakarta yang semakin padat setiap tahunnya. Ya, Prama, jadi sebagian warga di sana justru meminta agar pengadaan bus sedang dipercepat pelaksanaannya, begitu ya. Terima kasih, Prama, atas laporan Anda, pemirsa Pramadika Samudera dan kamerawan Manai Sobirin melaporkan langsung dari kawasan Sleepy Jakarta. Terima kasih, Prama, atas laporan Anda. Terima kasih. Terima kasih.